Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Willi jeng batapang day Dina cena anusaku ma biasa Nyeta cena da budak Wage Satu acana hatunuhun Parantau sumbing dina Video iya Mudah mudahan baik Video iya ayah Dina kemanfaatan Oke baik kita Akan kembali di episode Yang mungkin sudah ditunggu-tunggu Oleh teman-teman Sekalian di Para penonton Di channel Budak Bagger ini Kita akan kembali mengupas salah satu Video ya Jadi kita akan kembali belajar bahasa Sunda Dengan mengupas Video gitu ya Video yang beberapa Pekan ini sedang Kira di sosial media Terutama di kalangan Orang-orang Sunda Juga seperti itu Dan saya rasa Kalau orang Sunda Yang atau orang yang sudah Mempaham bahasa Sunda Menonton video ini Akan Terkelitik Seperti itu Seperti itu Oke disini Jadi ada video Yang Dari Yang dipopulerkan oleh Deon Setia Dinata Jadi dia membuat parodi berita Ala-ala Korea Tapi menggunakan bahasa Sunda Jadi Bahasa Sunda Dengan logat Kekoreaan Seperti itu Jadi Kalau saya lihat Banyak juga Yang meripos Akun-akun Kayak Dagelan Dan semacamnya Itu jadi Jadilah vira Di Jagat sosial media Nah Seperti itu Oke Memanfaatkan momen tersebut Jadi Marilah kita Belajar Mempelajari bahasa Sunda Dari video yang sedang vira Saat ini Kita akan kupas Secara Harfiah Arti secara harfiahnya Karena disini juga sebenarnya Sudah ada terjemahnya Cuma terjemahnya itu Itu mungkin Secara Maksud Atau Konteks Konteks Si Konten kreatornya Oke Mari kita simak videonya Terlebih dahulu Oke Oke Kalian perhatikan Di Subtitle yang merah ini Ada terjemahnya Kalian baka Nah Yang atas itu Tulisan Secara Pengucapannya Terjemah Mengtong sok Ngajar Agur Carapin Polisina Mengtong sok Arogo Agur Biser Tajung Kepala Seah Jaka Inge Mengkarasa Siin Koronavirus Kahiji Wawasupananga Chocokken Sungut Namask Karana Hiji Kenen Jeng Tisupase Yok Roba Moyana Pantau Baric Ngogo Atau Baric Changange Uchangange Mulung Cangkap Parang Ye Sarik Kenen Saranik Kenen Loba Tuang Jeng Sajabana Sakit Dibikah Hidang Cicok Katapang Pyongyang Ya itulah tadi videonya Jadi Kalau kata orang sunnah sih Itu sih lucu ya Karena Disitu Apa ya Karena ini sedang ada Musim Pandemi Coronavirus Jadi disini Si kreator Membuat Video himbawan Supaya Kita tetap Berada di rumah Aja Dan juga Bagaimana Cara Membersihkan Atau merawat Supaya Kita tidak Terkenap Atau bersih Dari virus Seperti itu Supaya mungkin Pesannya Apa ya Pesannya Sampai Dan Menghibur Jadi dibuat Parodi Berita Ala-ala Korea Utara Sepertinya Ini ya Ala-ala Korea Utara Jadi Menggunakan Bahasa Sunda Jadi logat Koreaan Jadi itu Ada unsur Hiburan Atau komedinya Seperti itu Oke Baik Kita akan Kalau ada disini Dari sisi saya Karena saya merupakan Apa Karena saya disini Channelnya Khusus Mengupas Bahasa Sunda Kita akan Kupas Dari Secara Kata-perkatanya Seperti itu Oke Kita mulai Oke Disini Pertama Pembukaannya Tongsok Tongsok Congcong Kalau kita lihat Disini artinya Mohon perhatian Benar juga Jadi Sebelum Ada pengumuman Mohon perhatian Tapi secara Namun tadi teh Secara Harfiah Secara kata Tongsok Congcong Itu kemungkinan Mengambil Dari Plesetan Kata Tongsok Congi Itulah Tong itu Artinya Jangan Atau Ya Jangan Congi itu Dari kata Congi Artinya Kotoran Telinga Yang Maksudnya Itu Jangan So Tuli Atau Jangan So Tidak Mendengar Seperti itu Jadi Secara Konteksnya Jadi Artinya Mohon perhatian Seperti itu Nah Disini Ini Tengsok Cengcong Nah ini Sunda Banget Disini Artinya Kata 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 Juga Cek Aing G Kalau Cek Itu Artinya Kata Aing G Kata Saya Juga Seperti itu Isu 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 Kuduna Loba Moyan Isu Isu Itu Pagi 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 Kuduna Itu Seharusnya Loba Itu Banyak Moyan Itu Berjemur Nah Ini Bener Sih Arti Disininya Juga Setiap Pagi Kita Harus Banyak Berjemur Cek Aing G Nah Ini Yang Menjadi Lucu Juga Disini Jadi Si Kreator Menggunakan Kata Kata Apa Ya Kalau Menurut Tata Bahasa Sunda Atau UBS Itu Mencampur Adukan Kata Halus Dan Juga Kata Kasar Sehingga Jadi Terdengarnya Lucu Seperti Itu Kalau Menurut Orang Sunda Yang Arti Itu Jadinya Lucu Ini Disini Naragog Digogobrog Itu Artinya Naragog Itu Nongkrong Atau Berdiam Digogobrog Itu Artinya Rumah Jadi Diem Artinya Bisi Aya Coronavirus Bisi Aya Coronavirus Bisi Takutnya Seperti Itu Ada Aya Itu Ada Aya Itu Ada Jadi Bisi Aya Takutnya Ada Coronavirus Bisi 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 Dari Kata Ambe Atau Amih Itu Artinya Supaya Korbana Disini Jadi Korbana Itu Korbannya Bisi 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 Nah Ini Mun Cek Kang Ami Jeng Kang Odet Mun Itu Dari Kata Lamun Itu Artinya Apa Kalau Seperti Itu Kalau Kata Kang Ami Dan Kang Odet Cek Itu Oh Ya Tadi kan Saya Udah Kudu Loba Kasian Ku Korona Kudu Loba Kasian Ku Korona Kudu Itu Harus Loba Itu Banyak Kasian Itu Rasa Takut Atau Rasa Atau Waspada Ku Korona Montong Sok Ngajarago Nah Ini Montong Sok Ngajarago Montong Itu Artinya Jangan Sok Ngajarago Itu Sok Jaguan Carpein Polisina Carpein Polisina Jadi Artinya Nanti Polisinya Kecapean Pada Capek Seperti Montong Sok Arogo Montong Sok Arogo Montong Itu Jangan Sok Arogo Itu Banja Atau Susah Di Ingatkan Seperti Itu Bisi 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 Ditajong Bisi Ditarajong Nke Parasea Bisi Itu Tadi Nantinya Nantinya Takutnya Ditarajong Itu Ditendang Nge Paraseo Paraseo Itu Nanti Paraseo Itu Kemungkinan Dipelesetkan Dari Parasea Bukan Kemungkinan Pastinya Dari Parasea Artinya Bertengkar Dipelesetkan Paraseo Supaya Agak Kekorea Koreaan Kekorea 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 anak-anak tangannya, jadi cuci tangannya ini cocokkan, cocokkan itu tutup, sungutnya itu mulut, itu bahasa yang cukup kasar bukan cukup juga, sangat kasar maskerana hijikun maskernya hijikun hijikun, itu ya dari pelesetan dari hijikun, jadi mungkin ayah itu tadi supaya agak kekorea-koreaan jadi hijikun jeng tisu paseo sama tisu paseo itu salah satu merek tisu biasanya yang seperti kita tahu ya jeng tisu paseo loba moyanapanto loba moyanapanto banyakin berjemur di pintu bari cingogo bari cingogo itu sambil bari itu sambil, cingogo itu duduk jongkok, cingogo itu jongkok atau ucang ange ucang ange mulunguncang kaparang nah, atawa itu atau ucang ange ucang ange mulunguncang kaparang itu apa ya itu lagu atau mainan tradisional khas Jawa Barat itu seperti gambar di seperti ini ya di di ayun-ayun menggunakan kaki seperti itu itu jadi sambil melakukan lagu tradisional Jawa Barat atau Sunda ucang ucang ange mulunguncang kaparang nah, itu biasanya seperti itu sarekenen sarekenen itu dari kata sareken artinya tidurin tidurin tidur saranekenen saranekenen dari kata saranekenen itu artinya sandarkan itu senderin atau rebahin seperti itu loba tuang jeng ange loba tuang jeng ange banyakin loba tuang itu makan jeng ange seperti itu ya kayak seperti tadi saya bilang jadi ini kosa kata halus dan kasar dicampur adukan supaya jadi ada kesan lucu bagi orang-orang Sunda dan orang-orang yang mengerti bahasa Sunda seperti itu loba tuang jeng ange jadi banyakin makan dengan sayur jeng sajabana jeng sajabana itu artinya jeng itu dan sajabana itu lain-lain dan yang lainnya dan lain sebagainya jeng sajabana sakitu nubi kahidang itu dari sakitu sekian nubi pikahidang itu itu dari nubi pikahidang ken itu di korea di ala-ala korea kan jadi nubi pikahidang ken itu artinya yang disampaikan cicukang katapang piong yang cicukang katapang piong yang disini sore itu nama-nama daerah di Bandung tentunya pemirsa oke nah itu dia jadi itu adalah arti dari kata-perkatanya secara bahasa Sunda jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang belum paham bahasa Sunda atau belum paham arti sebenarnya dari video ini kurang lebih sama dengan arti secara konteksnya ya yang ditulis di terjemahan yang buruk merah cuma mungkin supaya itu apa ya ya kalau orang Sunda pasti ngertilah itu apa ya unsur komedinya disitu seperti itu nah itu dia sakitu baik anu kapidangkennya sakitu baik anu tiasa kapi hatur mudah-mudahan ayah mangpaat gitunya mangga olah hilap di komen mangga di komen di handap mungkin bisa ada saran atau kritik kira-kira perlu dibuat video apalagi untuk pembelajaran bahasa Sunda ke depannya oke haturnuhun tindak perhatian anak apun ten bilih ayah kalepatan saran kakirangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lampu rasun